Siapa di sini yang suka baca novel? Coba genre novel apa yang sering kalian baca. Horror, romansa, fiksi sains, atau sejarah? Kalau kita ke toko buku dan pergi kerak novel, buku-bukunya pasti didominasi sama novel-novel romansa atau horror. Kalau novel sejarah sih, peminatnya mungkin kalah banyak dengan genre lain karena suka dianggap membosankan atau sulit dipahami. Sebetulnya ya, tidak salah juga sih. Cerita novel sejarah memang beda dengan novel-novel lain karena berdasarkan pada kisah nyata yang sudah terjadi bahkan jauh sebelum saat kita lahir. Bisa jadi faktor ini yang membuat ceritanya terasa lebih berat dan serius. Tetapi sebentar, novel sejarah nyatanya lebih seru dari yang kalian kira. Ya, memang benar novel sejarah itu punya cerita yang berasal dari kejadian nyata di zaman dulu. Namun, novel sejarah ini berbeda loh sama teks sejarah yang biasa kita baca di buku pelajaran. Teks sejarah itu berisi informasi tentang kejadian yang ada di masa lalu. Nah, kalau novel sejarah ceritanya diambil dari kejadian di masa lampau. Tetapi diceritakan kembali dengan sudut pandang lain yang mungkin tidak ada di dalam teks sejarah. Jadi, ada percampuran antara imajinasi penulis dengan kisah sejarah itu sendiri. Walaupun ini ada unsur sejarahnya, tetap saja ini karangan fiksi ya. Mungkin ini yang membuat novel sejarah agak sulit dipahami. Baik, supaya kalian lebih paham seperti apa novel sejarah itu, mari kita bahas struktur dari novel sejarah. Pertama, novel sejarah dimulai dengan pengenalan situasi cerita. Nah, di bagian ini penulis akan memberi tahu latar cerita seperti latar waktu, tempat, atau peristiwa. Tak hanya itu, di bagian ini penulis juga bisa mengenalkan tokoh-tokoh cerita atau menata adegan dan hubungan antar tokoh. Coba deh kita perhatikan kutipan novel karya Pramudia Anantatur berjudul Mangir ini. Novel ini dimulai dengan penggambaran latar waktu dan tempat. Nah, penulis juga menjelaskan keadaan di tempat kejadian atau latar suasana, seperti ombak besar di pesisir Pulau Jawa. Selanjutnya, penulis mulai menceritakan peristiwa awal, yang nantinya akan menimbulkan berbagai macam masalah, pertentangan, atau kesulitan yang harus dihadapi tokoh-tokohnya. Jadi, di bagian ini mulai kelihatan benih-benih konflik yang akan terjadi di bagian berikutnya, kalau pada contoh kali ini ditunjukkan dari percakapan antar tokoh. Setelah itu, cerita akan mulai menuju konflik. Pada bagian ini akan terjadi peningkatan emosi tokoh, entah itu kegembiraan, kehebohan, ketegangan, kesedihan, dan emosi lainnya. Pada bagian ini juga, kesulitan yang dihadapi tokoh akan semakin digambarkan. Kalau pada contoh ini, emosi yang mulai meningkat bisa dilihat dari percakapan antar tokoh yang semakin intens. Konflik yang terjadi mulai terungkap dari percakapan tersebut. Kemudian, konflik akan memuncak. Bagian inilah yang kita sebut sebagai klimaks. Di sini, cerita akan terasa paling menegangkan dan menebarkan. Bagian ini yang biasanya membuat kita tak mau berhenti membaca novelnya. Di bagian ini juga, beberapa tokoh akan mengalami perubahan nasib. Misalnya, tokoh antagonis akhirnya bernasib buruk. Dan sebaliknya, tokoh protagonis yang awalnya mengalami masalah akhirnya bernasib baik. Di bagian ini pula, kelihatan sekali kalau konflik antar tokoh sedang di puncak-puncaknya. Apalagi ditambah narasi yang membantu menggambarkan hubungan tokoh yang kurang baik. Berikut bagian yang disebut penyelesaian. Bagian ini berisi penjelasan atau penilaian soal sikap dan nasib-nasib tokoh. Setelah konflik memuncak, biasanya kondisi akhir tokoh akan juga diceritakan di bagian ini. Nah, kalau di novel sejarah ini, bagian penyelesaiannya digambarkan dengan keputusan akhir yang diambil oleh tokoh. Terakhir, ada struktur yang bernama koda. Bagian ini berisi komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentarnya bisa disampaikan langsung oleh penulis atau diwakilkan oleh tokoh dalam cerita tersebut. Nah, ini salah satu contoh koda dalam sebuah novel sejarah. Namun, ada satu hal yang perlu kalian catat. Tidak semua novel punya koda. Bahkan, banyak penulis yang bikin cerita open ending. Yang artinya, penulis membebaskan pembaca untuk mengimajinasikan sendiri akhir dari ceritanya. Oke, itu dia bentuk dari novel sejarah dan strukturnya. Kalau kalian sudah paham strukturnya, kalian akan lebih mudah mengerti isi cerita yang diangkat dari novel tersebut. Nah, kalau sudah paham ceritanya, kalian tak hanya dapat hiburan, pastinya bakal dapat juga cerita sejarahnya. Ya, bisa dibilang, baca novel sejarah itu cara asik buat belajar sejarah. Sekali lagi ya, novel sejarah adalah karangan fiksi. Jadi, ada penambahan dan pengurangan sejarah di dalamnya. Ya, namanya juga fiksi. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!